Intro Hai selamat pagi pemirsa apa kabar anda hari ini Seperti biasa ini dia insert pagi Bersama saya Rian Ibrah memberikan informasi Selebriti selama 1 jam ke depan Dan untuk membuka perjumpaan kita kali ini Datang berita yang lagi-lagi Masih berhubungan dengan A.A. Gatot Brajamusti Semoga anda sampai dengan sekarang tidak bosan Karena kasusnya masih terus bergulir Dengan rahasia dan juga tabir-tabir baru yang akhirnya terungkap Nah kali ini tentu saja kasus Yang menyangkut penyanyi Reza Artamifia ini Beribah secara langsung kepada putri-putri mereka Termasuk putri keduanya bernama Alia Masaid Walaupun dengan segala macam pemberitaan Yang beredar di luar sana Tapi Alia Masaid tetap memberikan Dukungan kepada Ibunda Tercinta Nah kali ini kita akan melihat seperti apa dukungan Dan juga tanggapan dari Alia Masaid untuk Ibunda Tercinta Ini dia insert pagi Perahara penyanyi Reza Artamifia Atas peristiwa penangkapan terkait narkoba di Mataram Nusa Tenggara Barat Beberapa waktu lalu Perlahan namun pasti dilalui dengan penuh ketenangan oleh Reza dan keluarga Sebagai anak Alia Masaid juga tampak mulai bisa mengatasi perasaan sedih dan kekalutannya Pada mimpi buruk yang menimpa ibunya itu Tak hanya itu Alia yang ditemui kalangan media di studio TransTV kemarin sore pun Tampak mulai bersedia untuk buka suara Tak lagi ada raut duka dan ketegangan Seperti saat pertama kali mengalami masalah yang cukup pelik tersebut Bahkan dengan penuh rasa sabar Alia yang dimintai keterangannya tentang keberadaan ibunya kini Berusaha menyambut baik pertanyaan media Walau dengan waktu yang singkat Enggak ibu, ibu ada di rumah kok Dia gak ada di rehab manapun Dia ada di rumah Cuman sekarang lagi rehab jalan aja gitu Alia melihat kedua ibu yang sedang bermasalah gimana Alia? Tak apa? Melihat kedua ibu yang lagi kena masalah gitu Enggak gimana Apa ya Mesti tetep keep support aja gitu-gitu aja Enggak kok kan dia udah negatif semua Enggak kok semua kamu mau komen apapun Enggak gak itu gak bener Enggak itu gak bener Enggak kok gak marah lah Seolah tak ingin mengingat lagi peristiwa yang menusuk perasaan Putri Almarhum Aji Masaid ini mengaku memilih untuk bersikap positif Pada cobaan yang menimpa keluarganya ini Ia bahkan merasa tak perlu gusar pada Putri Gatot Brajamusti Suci Patia Alia dekat sama anaknya Itu kan kalau sama anaknya kan aku gak ada masalah Baik-baik aja terus sama anaknya gitu Tapi dikenalin emang sama mama atau gimana tuh Alia? Nah kok semuanya emang aku dari kecil udah kenal sama dia Dia juga teman-teman ya teman aku Alia sempat melihat kembang mama seperti apa Alia? Sebagai mana yang ia ungkapkan dalam Instagram pribadinya selama ini Alia memang tampak berusaha tampil tenang tak terpengaruh kerasnya kenyataan yang dihadapi keluarganya Ia justru berusaha bersikap positif meski netizen dan pemberitaan saat itu cukup menyudutkan ibunda tercinta Raut wajah bahagia sebelumnya juga terpancar dari wajah Alia dan Zahwa Saat mereka bersama keluarga menyambut kedatangan Reza dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Jumat malam pekan lalu Dalam suasana penuh haru pertemuan ibu dan anak yang diabadikan media itu Rasa rindu Alia dan Zahwa tak lagi terbendung Begitu melihat ibundanya memasuki pintu gerbang rumah kembali Rasa rindu Alia dan Zahwa tak lagi terbendung 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 Tak hanya Aliyah dan Zahwa, Reza pribadi juga mengungkapkan kebahagiaannya disambut hangat dan penuh rindu oleh keluarga dan anak-anak. Baginya tak ada bentuk dukungan lebih besar lagi selain support keluarga dan kedua putrinya. Tak dipungkiri lagi hati kecilnya pun bangga pada dua buah hatinya yang begitu tegar, tabah dan tak terpancing emosi atas gencarnya pemberitaan seputar peristiwa penangkapan dirinya. Reza tak bisa melupakan bagaimana anak-anaknya telah berjuang menyedorkan pengacara pada dirinya di saat genting menghadapi masalah. Mereka justru asik banget ya, mereka tuh hai ibu gitu mereka, hai ibu iya gitu ibu udah makan terus ibu gimana justru mereka tuh bukan yang panik, bukan yang anak panik itu bayangin aja mereka yang ngirim pengacara gitu. Hai ibu itu aku ngirim pengacara ya, kita ngirim pengacara buat ibu ya bayangin aja kayak gitu subhanallah, terus orang tua saya juga bunda saya juga ibu saya bicara sama saya juga beliau ini banget gitu support banget dan tenang banget. Bukan yang hai teteh gimana teh gitu ya kamu baik kan ya udah teteh makan ya jangan mikir macem-macem gini kayak asik banget makanya saya ngerasa apa ya apa blessing banget saya tuh diberkahi banget sama apa Allah kebawah dan saya sangat yakin Allah itu memang ada gitu bukti ya Allah itu ya salah satunya itu gitu. Kini semua peristiwa yang sempat membuat heboh publik itu telah usai. Tak mau terus menerus larut dalam permasalahan ini, Reza ingin mengambil hikmah dari balik semua permasalahan yang dihadapinya. Nah hikmah kejadiannya saya alhamdulillah wasyikul bin imatillah ya ini ini apa saya ketemu lagi ngumpul lagi sama sahabat-sahabat saya yang lama pada ngumpul pada kontek semua terus udah gitu terus kita jadi biasanya kan kita agak susah nih keluarga kumpul, beruk gitu semua jadinya kita jadi juga ngumpul terus hikmah yang lainnya semoga ya semoga masyarakat ini jadi sebuah pembelajaran juga kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat tuh cerdas, penonton cerdas, penonton tidak akan mudah juga terbawa oleh arus berita yang seperti sebagaimanapun gitu. Menurut saya hidup itu terlalu baik, terlalu indah, terlalu sayang kalau untuk menggumbar perkataan yang buruk terus atau menggumbar tentang keburukan orang gitu ya apalagi fitnah gitu kan. Nah terus juga dan apapun saya ya tahu pasti ada banyak yang oh gimana tanggapan ini tanggapan itu bagi saya semua tetap sahabat tetap saudara jadi semua baik-baik aja. Terus yang langkah ke depan saya ya kembali, balik nyanyi aja saya dari, saya kan jog-jog nyanyi juga udah nunggu gitu. Ya saya dari, saya kan jog-jog nyanyi juga udah nunggu gitu. Luar biasa loh pemirsa, Alia dan juga sang kakak Zawat tetap memberikan dukungan untuk Reza Artamevia Ibunda Tercinta. Bahkan katanya mereka ini yang mencarikan pengacara untuk Reza Artamevia ya, berbakti sekali mereka sama Reza. Kalau sekarang mereka mencarikan pengacara mungkin besok-besok bisa mencarikan pasangan untuk Reza Artamevia supaya pasangannya ini tentunya bisa menuntun menuju kebahagiaan bukan ke dalam sebuah masalah ya. Dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat kekompakan kakak beradik. Ada dua perempuan cantik yang satu umurnya 23 tahun dan kakaknya umurnya 29 tahun kalau saya gak salah. Tapi nah ini kita lihat nih mereka nih sama-sama keluar. Kalau adiknya keluar dari girl band, kalau kakaknya keluar dari rumah tangga. Siapakah mereka? Sesaat lagi hanya di Reza Pagi. Terima kasih telah menonton!